Sudah sadar Indra Bekti bisa berjanda lagi dengan Indy Barons? Terima kasih telah menonton! Dari video yang dibagikan akun Youtube Cherrywise, tampak Bekti sudah bisa bicara dengan Indy Barons? Meski dengan suara yang lemas. Lo harus tahu gue sayang sama lo, ungkap Indy Barons dalam video yang diunggah tersebut. Thank you, I love you to balas Indra Bekti. Video tersebut juga menunjukkan Indra Bekti sudah bisa berjanda kembali dengan sahabatnya tersebut. Cepet sembuh ya, gak suka di ruangan ini, pulang. Biar ada Netflix, kita TikTokkan nanti, tutur Indy. Sebelumnya, Indra Bekti ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi, tepatnya di siaran radio pada hari Rabu. Diketahui saat itu Indra Bekti mengalami pendarahan otak. Indra Bekti lalu langsung diarikan rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta untuk mendapatkan perawatan. Selang beberapa jam dari kejadian tersebut, presenter kocak ini mendapatkan tindakan operasi sebanyak dua kali. Dan juga sempat tak sadarkan diri selama beberapa jam. Indra Bekti baru sadarkan diri pada hari Kamis kemarin sore. Tangis Indy Berens ceritakan kondisi Indra Bekti saat ditemukan di kamar mandi. Indra Bekti kini tengah dirawat intensif di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta, usai mengalami pendarahan otak. Di senter yang akrab di sapa Bekti itu tidak sadarkan diri di kamar mandi, kantor tempatnya siaran setelah mengaku pusing. Indy Berens sebagai sahabat Bekti pun langsung menyembangi rumah sakit itu mengetahui kondisi terkini Bekti. Saat menemui wartawan, usai melihat kondisi sahabatnya itu, Indy bercerita kronologi Bekti saat mengalami pusing hingga akhirnya tak sadarkan diri. Tadi pagi Bekti siaran radio sekitar jam 8 lewat. Jadi pada saat siaran, Bekti mengeluh pusing kepalanya terus mau ke kamar mandi karena dia bilang no poop. Utap Indy Berens. Saat Bekti ke kamar mandi kok lama gak balik-balik ke ruang siaran setelah dicek sama tim siaran, pintu kamar mandi itu dikunci dari dalam dan dibongkar. Lanjutnya, Indy yang tak kuasa menantangis itu berkata bahwa Bekti ditemukan duduk di kloset dengan kondisi sudah tak sayangkan diri. Memang Bekti lagi poop tapi udah dalam posisi tertidur tidak sadar. Dalam kondisi dan keadaan seperti itu semua ambil tindakan cepat dan Bekti langsung dibawa ke IGD. Bebernya dengan suara terisak. Lebih lanjut Indy mengatakan Adila Jelita, istri dari Bekti dan keluarga sudah berada di rumah sakit untuk menemani proses perawatan. Bila keluarga semuanya ada tapi anak-anaknya gak ikut, pasti shock lah istrinya. Saya aja sebagai sahabat gak kuat menerima situasi seperti ini. Tutupnya. Bila keluarga semuanya ada di rumah sakit untuk menemani proses perawatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!